Yang Gi melihat ayahnya sedang berbelanja di sebuah supermarket. Kemudian, ia pun mengikuti ayahnya dari belakang. Yang Gi sangat kaget melihat ayahnya sedang bersama dengan wanita lain. Itulah alasan Yang Gi ingin bertemu dengan ayahnya di sebuah taman. Lalu, Yang Gi pun meminta izin ibunya untuk berjalan-jalan di taman. Yang Gi bertanya kepada ayahnya, di mana ia tidur semalam, di rumah teman, kata ayahnya. Yang Gi pun kembali bertanya, pria atau wanita, ia juga berkata bahwa kemarin ia melihat ayahnya di sebuah supermarket. Siapakah wanita itu? Apakah kamu tidur di rumahnya? Bagaimana jika ibu tahu? Kata Yang Gi. Kemudian, ayahnya pun berkata bahwa ibumu sudah tahu. Yang Gi sangat terkejut mendengarnya. Ia pun sangat marah kepada ayahnya dengan berkata, wanita itu adalah sampah. Kemudian, dengan hati yang hancur, ia pun pergi meninggalkan ayahnya. Di rumah, Hairin memberitahu Siun bahwa Yang Gi telah mengetahui dirinya mempunyai wanita lain. Mendengar itu, Siun sangat terkejut. Sekaligus, ia sangat mengkhawatirkan Yang Gi. Hairin terlihat kurang sehat saat sedang melakukan siaran. Tiba-tiba, ia berlari keluar dari ruangannya dan ia pun memuntahkan darah di lantai. Dengan cepat, Sioban pun menelefon ambulan. Kemudian, Pyong memberitahu Siun bahwa Hairin muntah darah dan memintanya untuk segera ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Pan Siun pun tiba di rumah sakit. Siun sedang mengkhawatirkan Yang Gi yang belum pulang ke rumah. Ia pun menceritakan kepada Pyong bahwa suaminya telah berselingkuh dan Yang Gi telah mengetahuinya. Itulah alasan Yang Gi tidak mau pulang. Sa Pyong pun sangat kesal karena ternyata itulah alasan suami Siun ingin bercerai dengannya. Pyong tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Siun. Siun pun berkata bahwa ia menerimanya dan menyerah. Yang ia takukan adalah anaknya. Tiba-tiba, urang menelefon ibunya dan memberitahu bahwa Yang Gi telah pulang ke rumah. Mendengar kabar itu, Siun pun segera pulang ke rumah. Di rumah, Yang Gi bertanya kepada urang. Seandainya ayah berbuat kesalahan besar, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu tetap akan mencintainya? Urang pun menjawab. Ibunya pernah bilang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang Gi kembali bertanya. Bagaimana jika kesalahan besar? Ia pun mengatakan bahwa ayahnya telah memacari wanita lain. Masihkah kamu mencintainya? Demi kita, ibu berpura-pura terlihat baik-baik saja. Meskipun itu sangat menyakitkan. Urang pun sangat kasihan kepada ibunya. Namun, urang tidak percaya akan kelakuan ayahnya. Dan ia akan bertanya langsung kepada ayahnya. Namun, Yang Gi menyuruh urang untuk menyiapkan hatinya akan jawaban ayahnya. Yang Gi kembali bertanya. Apakah kamu berat berpisah dengan ayah? Urang pun menganggukkan kepalanya. Yang Gi mengatakan, keluarga bukan hubungan saling membohongi. Tapi hidup dengan cinta dan perasaan tulus. Serta kepercayaan. Yang Gi menyuruh urang agar apapun keadaannya, ia berharap urang tidak terluka. Walau sulit untuk menerimanya. Hasil tes Hairun telah keluar. Ternyata, stres yang menyebabkan dirinya muntah darah karena menderita tuka usus 12 jari. Di rumah, Si Eun menceritakan kepada Yang Gi bahwa ia baru tahu Sabtu kemarin saat pesta urang. Ia menyembunyikan perasaannya demi anak-anak. Karena Si Eun sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin bercerai demi anak-anaknya. Akan tetapi, ia memperbolehkan ayahnya berbuat sesukanya dengan wanita itu. Yang Gi pun bertanya. Apakah ibu ingin ayah tetap tinggal? Ibunya pun menggalenkan kepalanya. Lalu, Yang Gi pun berkata ia juga tidak ingin. Kemudian, ia menyuruh ibunya untuk menyuruh ayahnya keluar dari rumah itu. Si Eun merasa semua ini adalah kesalahan dirinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga mengabaikan suaminya. Namun, Yang Gi menyalahkan ayahnya. Karena seharusnya ayahnya bersyukur atas semua yang dilakukan ibunya. Bagaimana bisa ayahnya berhianat? Si Eun pun berkata dirinya tidak ada masalah. Asalkan anaknya baik-baik saja. Karena baginya, hidup itu tidak selalu menyenangkan. Pada malam harinya, Hairun pun pulang ke rumah. Yang Gi menyuruh ayahnya untuk berbicara. Yang Gi meminta maaf kepada mereka karena dirinya yang tidak tahu malu. Dan membuat mereka kecewa. Yang Gi pun bertanya. Apakah ayah mencintai kami? Ayahnya pun berkata. Cinta orang tua terhadap anak tidak akan pernah berubah. Kamu akan tahu bila punya anak. Yang Gi pun menjawab. Ayah membuat ibu terlihat menyedihkan di depan anak-anaknya. Ia menyuruh ayahnya ambil tas dan pergi dari rumah ini. Jika itu yang ayahnya mau. Uran bertanya kepada ayahnya. Apakah wanita itu lebih penting dari mereka? Hairun menjawab sepertinya begitu. Seketika air mata pun jatuh. Dengan hati yang terpukul, Yang Gi berkata. Kebencian itu muncul saat ada harapan. Sekarang kami tak berharap pada ayah sedikitpun. Kami yang akan menjaga ibu menggantikan ayah. Ayah bisa pergi selamanya dengan hati yang senang. Lalu, Si Eun pun pergi ke kamar meninggalkan mereka. Selama ini, Si Eun lah yang menjadikan Hairun sebagai dosen. Si Eun yang membayar biaya kuliah Hairun di luar negeri. Ternyata, dahulu keluarga Si Eun adalah keluarga yang berada. Namun, Si Eun lebih memilih Hairun dan bekerja keras agar suaminya bisa sekolah di luar negeri. Sehingga membuat Si Eun jauh dari keluarganya. Dengan penuh amarah, Yang Gi berkata, wanita brengsek mana yang telah meminta menjadi istri sapa Hairun dan bukan menjadi simpanan. Tiba-tiba, Si Eun keluar dan meminta Yang Gi untuk hentikan. Karena Uram harus tidur. Uram bukan bayi yang bisa tidur di situasi seperti ini. Kata Yang Gi. Hati Yang Gi sangat hancur karena mobil yang ayahnya pakai dengan wanita lain adalah pemberian hadiah ulang tahun dari ibunya yang bekerja keras. Yang Gi menyuruh ayahnya untuk hidup bahagia bersama wanita itu. Ia sudah tidak ingin menikah lagi. Karena ia sudah tidak bisa percaya lagi kepada laki-laki. Lalu, Yang Gi mengajak Uram untuk masuk ke kamar. Kemudian, Si Eun pun pergi meninggalkan suaminya. Hati Si Eun sangat hancur sehancur-hancurnya. Di kamar, Yang Gi berkata kepada Uram, jangan pernah membohongi ibunya apapun yang terjadi. Sebab jika ibunya kesulitan karena mereka, hidup ibunya tidak akan bermakna dan tidak akan bisa bertahan. Si Eun mulai mengemasi baju-baju Hairun ke dalam koper dengan hati sangat terluka. Ia pun menyuruh suaminya pergi dengan tenang dan mereka akan bertemu dua hari lagi untuk menyerahkan berkas cerainya. Si Eun berkata, mungkin hari ini anak-anaknya terlihat baik-baik saja, tapi akan ada efek samping yang lebih buruk daripada ini dan tak ada obat untuk rasa sakit ini. Tidak lama setelah itu, Hairun kembali memanggil Yang Gi dan Uram untuk keluar. Ia ingin menjelaskan lagi kepada anak-anaknya. Ia berkata bagaimana seorang pria hanya bisa hidup dengan satu wanita seumur hidupnya. Yang Gi pun menjawab, banyak pasangan setia di dunia ini. Hairun ingin anaknya mengerti keadaan dia. Namun dengan penuh kekesalan, Yang Gi berkata, kami sudah merelakan ayah pergi dengan wanita itu. Apakah masih kurang? Ayah ingin pergi dengan tanpa bersalah. Itu sangat egois. Kita harus kehilangan untuk mendapatkan. Karena tidak ingin Yang Gi terluka lebih dalam, Si Eun pun menyuruh Hairun untuk segera pergi. Hairun pun meluapkan amarannya, seolah dirinya telah dihakimi oleh anak-anaknya. Dirinya merasa tidak mungkin seorang pria hanya hidup bersama dengan satu wanita saja. Uram berkata, Serigala jantan hanya berpasangan dengan satu betina. Maka itu manusia tidak boleh lebih buruk dari Serigala. Yang Gi juga berkata, ia tidak membenci ayahnya lagi. Dan ia menyuruh ayahnya untuk segera mengurus berkas cerainya. Kemudian mereka pun pergi ke kamar. Dirumah sakit, Pansahyun mengatakan, ia akan mengakhiri hubungannya dengan selingkuhannya. Sebab selingkuhannya juga tidak ingin menikah dengannya. Hal itu membuat Hairun berpikir, bahwa selama ini suaminya lah yang sedang mempertahankan selingkuhannya. Di sisi lain, Songwon mengajak Ami dan Nam Gabin ke Pulau Jeju. Sebab ia akan ke Pulau Jeju untuk memperingati pernikahan kakaknya. Pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk pergi bersama. Mertua Hairun datang menjunguk Hairun di rumah sakit. Mereka juga membawakan hadiah tas untuk Hairun. Sapion juga datang menjunguk Hairun di rumah sakit. Sapion menceritakan tentang suami Siun yang memilih wanita lain dan akan bercerai. Hairun merasa kasian kepada Siun. Dan ia merasa laki-laki tidak bisa dipercaya. Yusin datang mengunjungi Kim Dong Mi untuk makan malam. Di sisi lain, Sapion juga dalam perjalanan ke rumah Kim Dong Mi. Sapion tidak tahu jika Yusin juga datang. Di saat Sapion masuk ke dalam, tanpa disengaja ia mendengar percakapan antara Kim Dong Mi dengan Yusin. Yaitu Kim Dong Mi mengatakan bahwa sebenarnya ia menikahi ayah Yusin hanya karena ia ingin merawat Yusin. Dan parahnya lagi, Sapion melihat Yusin sedang menyuapi ibu sambungnya itu, yaitu Kim Dong Mi. Kim Dong Mi dan Yusin terkejut melihat kedatangan Sapion. Kemudian, mereka pun makan bersama. Sapion juga memuji masakan ibu mertuanya itu. Pan Sahin membelikan jam tangan satu set untuk Hairun. Di rumah, Sapion meluapkan kekesalannya terhadap Yusin yang menyuapi ibu dirinya. Ia menyuruh Yusin untuk tinggal saja bersama ibu dirinya. Yusin berusaha menjelaskan bahwa yang ia lakukan demi wasiat mendiang ayahnya yang menyuruhnya untuk menjaga ibu dirinya jika ayahnya telah tiada. Sapion meminta bantuan Syoban untuk bertanya apakah Syoban memiliki teman pria yang lajang. Ia ingin mengenalkannya kepada Kim Dong Mi agar tidak kesepian. Namun, Syoban menyuruh Sapion untuk menanyakan kepada mertuanya dahulu. Sebab menurut Syoban mungkin mertuanya tidak mau. Dikarenakan dahulu Kim Dong Mi sangat mencintai ayah mertuanya. Hairun sangat senang ketika melihat Syoban datang menjenguk. Ia juga membawa bunga dan kue. Namun, Syoban tidak ingin mengganggu mereka. Dan ia pun pergi. Songwon, Ami, dan Nam Gabin terlihat sedang berada di bandara. Mereka akan melakukan perjalanan ke Pulau Jeju. Di sana terlihat Yusin juga akan melakukan perjalanan ke Jeju. Di pesawat, Ami menyapa Yusin. Sepertinya mereka saling mengenal sebelumnya. Yusin juga duduk tepat di depan Ami. Dahulu, ternyata Ami pernah duduk bersebelahan dengan Yusin saat menaiki pesawat. Dari sanalah mereka saling mengenal sebelumnya. Dahulu, Ami pernah terluka akibat tersandung kaki Yusin saat ingin ke toilet. Dari sanalah mereka berkenalan dan berbagi cerita. Ami sendiri tinggal di LA. Di Korea, ia tidak punya kerabat sejak neneknya meninggal. Pada saat mendarat, ternyata orang Ami mendadak tidak bisa menjemputnya. Dan Yusin pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Lalu, Ami pun menyetujuinya. Sebelum mengantarnya, Yusin juga mengajak Ami untuk makan di sebuah restoran mewah. Di saat itu, Yusin juga membohongi Sapiyong bahwa ia bertemu dengan teman sekolahnya. Dikarenakan Sapiyong yang sedang menunggunya di rumah. Yusin dan Ami terlihat sangat menikmati suasana itu sembari saling mengenal satu sama lain. Setelah selesai makan bersama, dikarenakan Yusin dan Ami meminum alkohol. Alhasil Yusin mengantar Ami dengan menaiki teksi. Ami yang mulai tertarik kepada Yusin, ia pun bermimpi indah bersama Yusin. Yusin juga memakaikan jaketnya kepada Ami. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di apartemen Ami. Tak hanya itu, Yusin juga mengantar Ami sampai ke dalam apartemennya. Yusin sangat perhatian kepada Ami. Yusin juga menyukai Ami. Yusin menyimpan kontak Ami dengan nama manajer Kim agar istrinya tidak curiga. Ia juga mengirim chat untuk Ami. Beberapa hari kemudian, Ami mendatangi rumah sakit Yusin untuk mengembalikan jaket Yusin. Yusin pun kembali membohongi Pyong dengan mengatakan seniornya mengajaknya bertemu. Ami akan bekerja di Korea sebagai model dan iklan. Dan ia juga akan menjadi pemain drama. Yusin menyuruh Ami untuk memakai saja jaketnya karena cuaca di Korea yang begitu dingin. Kemudian, Yusin membawa Ami makan malam di restoran Perancis. Mereka berdua terlihat sangat menikmati makan malam itu. Tidak lupa, mereka juga minum alkohol. Ami juga bertanya, Orang yang seperti apa istrimu? Yusin mengatakan, istrinya adalah orang yang baik. Dikarenakan mereka yang cukup mabuk, mereka pulang dengan menggunakan teksi. Di apartemen Ami, Yusin pun memeluk Ami. Pada keesokannya, Yusin mengantarkan sob masakan istrinya kepada Ami dan meletakkannya di depan pintu rumah Ami. Di sisi lain, ternyata wanita selingkuhan Pan Sahyun adalah Song Won. Pang Sahyun bertemu dengan Song Won di tempat Jin. Sebelumnya, Hari yang memaksa dirinya olahraga untuk membentuk tubuhnya. Dikarenakan perut Pan Sahyun yang semakin buncit. Di sanalah awal perkenalan mereka. Dikarenakan sering bertemu, membuat Song Won dan Pan Sahyun menjadi dekat. Tak lupa, mereka juga berbagi nomor kontak. Song Won 10 tahun lebih tua dari Sahyun. Namun, menurut Sahyun, Song Won terlihat awet muda. Sedangkan selingkuhan Pak Hairun adalah Nam Gabin. Pada saat itu, Nam Gabin mendatangi universitas di mana Pak Hairun mengajar. Nam Gabin diundang untuk mengajar pertunjukan musikal. Awalnya, Pak Hairun ingin mengajak Nam Gabin makan di kantin. Namun, karena Nam Gabin melihat ada bekal di meja, maka Pak Hairun pun menawarkan bekalnya untuk makan bersama. Dan Nam Gabin pun meiakannya. Keluarga Nam Gabin pindah ke luar negeri sehingga Nam Gabin hidup sendirian di Korea. Mereka pun menimati makanan itu sembari berbincang-bincang. Nam Gabin juga memuji masakan istrinya Pak Hairun. Setelah pulang kerja, Yusin kembali ke rumah Ami untuk mengambil kotak makan itu. Pada saat perjalanan pulang, Ami menelpon Yusin dan ingin mengatakan sesuatu kepadanya secara langsung dan menyuruh Yusin untuk kembali ke rumahnya. Ami pun menunggu Yusin di bawah apartemennya. Di mobil, Ami mengatakan perasaannya terhadap Yusin. Dan Ami mengatakan ia akan menerima status Yusin yang sudah memiliki istri. Awalnya, Yusin menolak dan ia sempat ragu. Namun, ia akhirnya lulu dan menerima Ami. Ia juga berkata akan bersikap adil terhadap Ami dan meminta Ami untuk menetap di Korea. Namun, pada akhirnya Ami memutuskan untuk kembali ke LA. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjut di part selanjutnya ya.